Halo men, jadi ini adalah monthly plan atau biasa disebut forecasting untuk departemen plannya Jadi biasanya monthly plan itu terbagi dari plan PA, plan backlog, dan forecast untuk kebutuhan bulanan spare part service sama olinya ya Nah disini aku bisa untuk lebih kefokuskan ke forecast, bulanan, spare part service, dan oli Karena ini yang lebih penting ya untuk budgetingnya Untuk budgetingnya disini Oke disini kita bisa lihat monthly plan Desember atau forecast plan Desember 23 ya Disini contohnya aja Nah jadi selama Desember, ini bisa buatnya di akhir bulan November ya Biasanya tanggal 25, itu sudah paling mentok yang maksimal ya Atau kadang paling terlambat ya tanggal 30 lah Tapi paling bagus tanggal 25-26 itu sudah jadi Tinggal diserahkan ke logistiknya Oke, jadi disini bisa kita lihat kebutuhannya dari model ini Disini ada part number-nya, disini interchange ini maksudnya kalau ada part number lain ya Atau pakai persamaan Part-part yang bersamaan, maksudnya bisa juga pakai yang KW gitu ya Maksudnya seperti itu Cuma disini kosong berarti gak ada pakai persamaan Nah disini ada description-nya, nama-nama dari part number ini Engine oil filter, view main filter, dan seterusnya ya Nah jadi disini totalnya ada 2 Nah ini terbagi ya, dari week 1 sampai week 5 Jadi dalam sebulan tuh ada Sampai 5 week ya, 5 minggu Nah jadi di week 1 nih Untuk model-model D85, PS400, gak ada Adanya di kebutuhan di Hino ya ZS Profit 700 nih Hino Nah bisa kelihatan nih, per minggunya kebutuhannya apa aja Kalau yang ini untuk sebulanannya, yang bagian ini Yang ini per minggu, yang ini bulanannya Oke Setelah tuh kita bisa juga lihat untuk kebutuhan olinya ya Dari ATF atau steering, olive steering Koolen, hidrolik, engine, differential Termisi dan sebagainya Dan greasing juga Nah disini bisa lihat nih, bulanannya Itu ATF 48 liter Koolen 852 liter Ini hidrolik 371 liter dan seterusnya ya Nah disini untuk melihat Per week-nya yang butuhnya berapa Week 1, Week 2, Week 3 Week 4 dan Week 5-nya Oke, butuhannya sudah terlihat ya semuanya ya Nah Biasanya Kebutuhan oli ini pasti di-adjusting nih Karena namanya unit ya Biasanya kalau yang unit tua tuh juga ya Biasanya unit tua tuh lebih makan oli Dari unit baru Unit baru memang aman-aman aja Tapi biasanya unit-unit tuh sudah di atas 12.000 12.000 tuh pasti ada makan oli dia Bukannya biasanya kalau untuk oli tuh di-adjusting Atau di Additional ya Nah disini lihat Di sini contohnya ditambahkan 12% di setiap liternya ya Nah jadi Misalnya di week 1 Week 1 6 Kali 12% Jadi 0,72 liter Misalnya yang week 1 berapa tuh 6 dikali 12% 0,72 Nah week 2 nih Pokoknya dia Pokoknya dia Hasil dari Kali persen ini ya Di setiap weeknya ya Nah jadi ditambahkan nih total add yang ini 48 Ditambah yang ini Semuanya ini dari fixar sampai week 5 Atau tambahkan yang ini Nah jadi bisa dipakai untuk forecast yang bagian ini Karena ya itulah Oli biasanya pasti di-adjusting Atau disesuaikan lagi Gak bisa langsung pakai yang Kebutuhan dari unitnya Misalnya kan Kayak D85 D85 butuh Misalnya butuh oli engine 50 liter Nah tuh berapa kali service Di dalam sebulan kan bisa dikali tuh Tapi kok unit-unit tua Kalau kita punya unit-unit tua Dan unit-unit yang Bermasalah ya Biasa Pasti ada penambahan oli Untuk Entah tempat hari kah 7 hari sekali kah Kayaknya ada Adjusting ini ya Nah disini kita bisa lihat Service bulanannya nih Misalnya DT41 Dalam Bulan Desember Anda berapa kali service Ini service 1 Di bulan Desember Tanggal 16 Tanggal 31 Setelah itu masuk Januari Berarti 2 kali service aja Di bulan Desember Oh ini disini bisa kelihatan nih Ibaratnya terjadi dukungan Atau Senayang Di bulan depan tuh Unit-unit ini Unit-unit yang ada disini Berapa kali service di bulan Desember Dan tipenya apa aja Tipe 500, 2,500 1,000, 2,000 2,000 atau 4,000 Seperti itu Untuknya disini Biasa ada populasi unit HM update Dan Disini bagian Spare part-spare partnya Nanti hasilnya ada Disini dan Disini Oke Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya